selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang diberkati Tuhan selamat berjumpa kembali lewat renungan harian Toraya dari jemaat Betlehem Tarakan sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini mari bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelumnya mari kita memohon hikmat kepada Tuhan kita berdoa ya Bapak di surga Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat kami padamu pada pagi hari ini Tuhan kami menaikan syukur kami kepadamu atas segala kasih dan rahmat Tuhan yang telah berlimpah dalam hidup kami dalam sepanjang malam yang telah berlalu pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan penuh berkat dari Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam sepanjang hari ini sebelumnya ya Tuhan kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman menjadi landasan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami berfirmanlah Tuhan kami senantiasa siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amin Bacaan kita hari ini Kamis 21 Maret 2024 terambil dari ulangan pasal 16 ayat 1-8 ulangan 16 ayat 1-8 permantuhan berbunyi 3 hari raya utama ingatlah akan bulan abib dan rayakanlah pasca bagi Tuhan alamu sebab dalam bulan abib itulah Tuhan alamu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam maka engkau harus menyembeli kambing domba dan lembu sapi sebagai korban pasca bagi Tuhan alamu di tempat yang akan dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya yakni roti penderitaan sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir janganlah terdapat padamu ragi di seluruh daerahmu tujuh hari lamanya dan dari daging hewan yang kau sembeli pada waktu petang pada hari pertama janganlah ada yang bermalam bermalam sampai pagi engkau tidak boleh mempersembahkan korban pasca di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan alamu tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan alamu untuk membuat namanya diam di sana engkau harus mempersembahkan korban pasca itu pada waktu senja ketika matahari terbenam bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan alamu kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemamu enam hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan dan raya bagi Tuhan alamu maka janganlah engkau melakukan pekerjaan demikian firman Tuhan Amin Saudara-saudara yang diberkati Tuhan tema renungan kita hari ini setia kepada ketetapannya Allah menghendaki agar persekutuan dengan umatnya tetap diadakan dan dipelihara secara khusus dalam pola persembahan korban pasca di tempat yang telah dipilih Allah Mereka harus mempersembahkan korban kepada Allah dengan satu tujuan yaitu agar mereka harus mengingat dan mengarahkan hati bagi Allah yang telah membebaskan mereka Mereka diajak untuk tidak melupakan keberadaan mereka dulu sebagai budak yang harus pergi dengan tergesa-gesa Bangsa Israel dituntut untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah dengan setia Sebab perayaan ini diadakan untuk mengingat perjalanan kehidupan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir dengan terburu-buru dan cara terbaik untuk mengungkapkan rasa syukur itu adalah dengan patuh dan berbuat sesuai dengan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Selanjutnya jika menelisik lebih dalam Allah menghendaki umatnya untuk bersuka cita Jika orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat saja harus bersuka cita dihadapan Allah Apalagi kita yang di bawah Anukra Injil dengan begitu kita berkewajiban untuk bersuka cita senantiasa Kita bersuka cita di dalam Allah bukan karena apa yang telah kita terima dan sedang kita nikmati Melainkan karena apa yang telah dia janjikan karena ia akan memberkati kita dan menjadikan kita penuh suka cita Amin Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak yang kami sembah dalam Yesus Kristus Terima kasih Bapak Engkau telah bersama dengan kami Kau memberikan firmanmu kepada kami pada saat ini Untuk tetap setia Bersuka cita di dalam Tuhan Taruhlah dalam hati kami Firmanmu ini Tuhan Agar kami pakai dalam sepanjang hari ini Bahkan sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anakrahkan bagi kami Bapak di surga Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini Kami bersyukur kepada Tuhan Atas seluruh berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami Kami berdoa Tuhan Buat anak-anak kami Yang masih dalam pertumbuhan Dalam bangku pendidikan Dari paut hingga keperguruan tinggi Dalam Menata cita-cita mereka ya Tuhan Kerana Tuhan menuntun Memberkati mereka Mertai mereka Sehingga dapat Menata cita-cita mereka di masa mendatang Dengan penuh campur tangan Dari Tuhan Kami berdoa Kami berdoa buat anak-anak kami yang Masih mencari pekerjaan Tuhan bukakan jalan bagi mereka Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan Dalam aktivitas mereka masing-masing Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan anugerahkan Dimana saja Tuhan tempatkan Tuhan sertai tuntun mereka Agar mereka boleh bekerja Dengan penuh sukacita Dengan rasa takut akan Tuhan Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan Yang Dimana Tuhan tempatkan masing-masing Diberapa Anugerah kasih setia Tuhan melungkupi mereka Dan tetap hidup dalam iman percaya kepadamu Berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelimahan tubuh Karena sakit penyakit Mari Tuhan engkau menjadi tabib yang agung bagi mereka Menjama Dan memulihkan mereka Sehingga mereka boleh memperoleh kekuatan Yang daripadamu Kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan Kami berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia Baik yang ada di sekitar kami Maupun yang ada di kampung halaman Bahkan dimana saja Tuhan tempatkan Tuhan sertai mereka Biarlah mereka senantiasa menjalani masa tua mereka Dengan penuh sukacita Nama Tuhan mereka tetap puji dan sembah Dalam usia senja mereka Kami terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan Ibu pendeta Penatua diakin Para pengurus-pengurus UIG Dan siapapun yang diutus Tuhan Untuk memberitakan Injil dimana saja Tuhan Mari engkau berkati senantiasa Sehingga mereka boleh Melakukan pelayanan mereka dengan penuh sukacita Penuh rasa takut akan Tuhan Sehingga dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita Kami berdoa Kami berdoa Buat pemerintah bangsa dan negara kami Ya Tuhan Biarlah Tuhan senantiasa Memberikan hikmat kepada setiap pemerintah kami Sehingga dapat memerintah dengan kebijakan yang asalnya daripadamu Kami percaya Tuhan Negara kami ini boleh aman dan terang Dan nama Tuhan dipermuliakan secara khusus Kota yang Tuhan mengukurkan kepada kami Kota Tarakan Tuhan senantiasa berkati pemerintah kota Beserta jajarannya Sehingga dapat memerintah dengan penuh sukacita Bapak di surga Seluruh kehidupan kami hari ini Kami serahkan dalam tanganmu Biarlah kami senantiasa melakukan aktivitas Hanya seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yang kami melakukan dalam setiap kehidupan kami Dan terima kami yang berdoa Dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami datang kepada Bapak di surga Amin Demikian Renungan hari yang teraya hari ini Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi dan Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!